Intro Dunia masih belum terbebas dari pandemi COVID-19 Begitu pula dengan berbagai provinsi di Indonesia termasuk Aceh Iktiar tanpa henti untuk memutus penularan virus corona terus dilakukan Termasuk membangun kesadaran pentingnya langkah penjagaan di lingkungan sekolah Instruksi pembelajaran tetap muka berbasis kepatuhan pada protokol kesehatan adalah salah satunya Untuk itu pihak sekolah harus selalu memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya penerapan 3M Kehadiran gerakan masker sekolah atau disingkat gemas 1 juga bahagian dari mengajak komunitas sekolah Ambil bagian tanpa henti untuk sosialisasi dan edukasi kepada siswa Agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak juga menghindari kerumunan Gemas tahap pertama yang diluncurkan pada akhir November lalu terbukti sukses menekan angka positif COVID-19 Bahkan sukses menghindari munculnya klaster sekolah Berkaca dari kesuksesan itu, pemerintah kini kembali menggaungkan gemas tahap kedua Gemas tahap dua di lingkungan sekolah dasar ini dibawah dukungan Satgas Penanganan COVID-19 masing-masing kabupaten kota Unsur dinas pendidikan, peracamat, puskesmas, dan kepala sekolah yang juga memiliki tujuan yang sama seperti gemas sebelumnya Gemas tahap dua menyasar siswa sekolah dasar, madrasah ibtidaya, dan sekolah luar biasa di berbagai kabupaten dan kota di Aceh Targetnya ada sekitar 622.827 siswa yang akan menyukseskan gerakan masal ini pada 23 Januari 2021 Yang terdiri dari 483.384 siswa SD, 3.933 siswa SLB, dan 135.510 siswa madrasah ibtidaya Gemas menjadi ikhtiar kita semua memberikan hasil yang baik bagi penurunan dan pencegahan COVID-19 di Aceh Muara dari semua ikhtiar ini tentu saja terbangunnya kesadaran semua pihak dan semua orang untuk bersama-sama ambil bagian dalam memutus penularan virus corona Sehingga Aceh dapat kembali fokus pada ikhtiar utamanya, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan program pembangunan Terima kasih telah menonton!